Di era saat ini, tangan-tangan seniman nyatanya mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Seperti halnya, pembuat karangan bunga yang berada di sebelah Tugu Kayogan RT4 Maron, Temanggung. Karangan bunga adalah salah satu kesenian berupa menyusun bunga-bunga segar menjadi suatu kesatuan yang indah. Karangan bunga biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu, seperti perayaan, pernikahan, hingga suasana duka. Salah satu pengrajin karangan bunga yang ada di Temanggung adalah Mujewono. Pertama kali Mujewono ini mendirikan usaha ini karena adanya rekomendasi dari temannya, dengan adanya potensi seniman yang ada dalam dirinya, lalu ia mendirikan usaha kerajinan papan bunga. Tidak hanya itu, ada juga kerajinan lainnya seperti bunga meja dan buket bunga. Bahan utama pembuatannya yaitu stereofoam dan bunga-bunga sesuai permintaan konsumen. Sedangkan cat yang digunakan adalah cat warna intek. Macam-macam warna cat yang digunakan untuk proses pembuatan agar terlihat lebih apik dan menarik. Sementara itu, untuk pemotongan huruf-huruf menggunakan teknik modern, yaitu dikustom melalui alat elektronik komputer dan disalurkan ke alat untuk pemotongan stereofoam. Dengan cara modern itu, hasil tulisan yang dihasilkan pun bagus dan rapi. Pemilik toko karangan bunga ini mengaku, pada saat ini pesanan karangan bunga cukup ramai dan membutuhkan karyawan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Untuk waktu pengerjaan, karangan bunga ini sekitar 1,5 jam. Untuk karangan bunga yang tidak sulit, harga untuk papan bunga dibanderol mulai dari 400 hingga jutaan rupiah. Dan untuk buket bunga dikisaran ratusan ribu rupiah.